Kaisa, where do you want to go? Kaisa mau kemana? Mau kemana. Ini adalah perjalanan umroh mandiri pertama kami setelah Kaisa lahir. 2019 lalu, kami umroh dengan travel saat Kaisa masih di dalam perutku. Kali ini, kami naik Saudi Airlines dengan harga poromo. Untuk pengurusan visa dan sisko patuh, kami menggunakan agen travel. Sebelum pesawat lepas landas, Kaisa senang sekali mendapatkan hadiah kecil dari Mbak Pramugari. Kita lihat yuk, isinya ada apa aja. Oh, iya buat tutup mata. Ada apa lagi? Alhamdulillah, kami sudah mendarat di Bandara King Abdul Aziz. Kami langsung ke lantai 2 untuk menukar uang. Kami pakai kartu Bank Syariah Indonesia di mesin ATM Alraj Hibeng. Nah, dari Bandara, kita bisa naik Haramain Train menuju Madinah karena sudah terkoneksi. Kita sudah bisa pesan tiket Haramain ini dari Indonesia melalui website Haramain Express atau aplikasi HHR Train. Nah, kalau kita pesan tiket Haramain lebih dari 2 orang, kita bisa pilih kursi yang berhadapan dan ada mejanya seperti ini selama masih tersedia. Masya Allah, selama di perjalanan, aku tidak berhenti mengucap syukur karena Allah telah mengundang kembali keluarga kecilku ini. Semoga Allah memudahkan kita semua menuju Baitullah. Oh iya, supaya tidak bosan di jalan, aku membawa alat tulis dan kertas warna untuk Kaisa. Alhamdulillah, kami sampai di Tanah Madinah. Konon katanya, Madinah adalah kota ternyaman di dunia. Sejak zaman Rasulullah pun, penduduk Madinah sudah terkenal ramah dan hangat. Dari stasiun menuju hotel, kami pesan taksi melalui aplikasi Karim. Selain Karim, kami juga pakai aplikasi Uber dan bisa kita cek tarif mana yang lebih kompetitif. Di Madinah, kami menginap di Hotel Andalus Palestri, cukup dekat ke pintu gerbang Masjid Nabawi. Jalan kaki sekitar 4 menit. Untuk makanan selama di Madinah, favorit kami ada Mexican Chicken dan Chicken Hut. Porsinya lumayan besar, jadi satu porsi kadang bisa untuk kita bertiga atau berdua. Beberapa kali, kita beli lauknya aja dan nasinya kita masak di kamar. Ini beras Mesir yang kita beli di Bin Daud dan dimasak pakai air zam-zam. Kapan lagi kan, masak nasi bisa pakai air zam-zam. Kita juga bawa ikan teri dan abon dari Indonesia. Beberapa kali, kita juga beli pop mie di Bin Daud dan sedu di kamar. Nah, untuk minuman selain air zam-zam, ada banyak pilihan susu atau jus yang fresh dan enak di Bin Daud atau supermarket dekat hotel. Besoknya, kita berkunjung ke Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis Tirmizi, sholat di Masjid Kuba pahalanya sama seperti umroh. Di Masjid Kuba, ada bagian khusus untuk jamaah yang membawa anak-anak. Pulangnya, kita naik bagi kar lagi sambil menikmati senja di kota Madinah. Selanjutnya, kita persiapan menuju Raudoh. Hadis Riwayat At-Tirmizi menyebutkan, antara rumah dan mimbar Rasulullah adalah taman dari taman-taman surga. Waktu berkunjung ke Raudoh, bisa dicek dan booking melalui aplikasi nusuk dari jauh-jauh haria supaya tidak kehabisan slot. Di Raudoh ini, diutamakan kita melakukan sholat fardu atau sholat sunah dan berdoa penuh kehusyukan menghadap Qiblat. Masya Allah, selama di Madinah, banyak sekali jamaah yang membagikan kue, coklat, permen untuk anak-anak. Bahkan ada yang memberikan paket hadiah untuk Kaisa. Oke, ini buat gambar-gambar, Masya Allah. Terus apa lagi, Kak? Masak-masak kan, Masya Allah. Lagi di Madinah, Masya Allah dapat ini. Gak lupa kita mampir beli oleh-oleh. Ada juga toko serba Saturial yang selalu ramai. Di sebelahnya pun banyak toko oleh-oleh lain. Masya Allah, belum sampai di hotel. Kaisa udah gak sabar baca bukunya. Jadi, kita baca buku dulu sambil duduk di pinggir jalan. Buku anak-anak yang baru dibeli ini juga jadi bikin Kaisa makin anteng selama waktu sholat. Alhamdulillah. Tidak terasa, sudah memasuki hari ketujuh kami di Madinah. Sudah waktunya kami bersiap menuju Mekah. Kita pesan Uber ya, Pak. Alhamdulillah kami tiba di Mekah. Di Mekah, kita menginap di Hotel Emar Al-Halil. Kalau jalan ke Masjid Ilharam sekitar 10 menit. Hadis Riwayat Ahmad menyebutkan, sholat di Masjid Ilharam lebih utama dari 100.000 sholat di masjid lainnya. Selanjutnya, kami melaksanakan ibadah umroh. Selama prosesi umroh, kami tidak mengambil gambar atau video untuk menjaga kekujiwan. Pastikan kita sudah melakukan manasik umroh sebelum berangkat. Bisa via Youtube atau memberi buku panduan. Dan kita juga bisa menyewa jasa mutawif nanti sesampainya di Mekah. Selama umroh, kami menggunakan buku panduan dari umroh travel kami 4 tahun lalu. Dan untuk mikot, kami ambil di Masjid Aisyah Ta'nim. Naik taksi dari Masjid Ilharam ke Masjid Aisyah. Untuk makanan selama di Mekah, kami seringkali makan di Al-Romansia yang ada di lantai 3 gedung Omarait. Nah, yang biasa kita pasang kemarin, yang ini ya, Buk Hori Chicken. Menu favorit kami ada Buk Hori Chicken. Dan ini pertama kali kami makan beralaskan plastik. Untuk sholat tahajud dan subuh, usahakan datang dari jam 3 ya, supaya kita bisa dapat tempat dan bahkan bisa sholat tepat di depan Ka'bah. Selanjutnya, untuk bisa lebih dekat lagi dengan Ka'bah, aku mencari waktu yang tidak terlalu ramai dan bergantian dengan Abah untuk menjaga Ka'isah. Sungguh gemetar hati ini mengucap doa-doa di depan Multazam. Di Mekah juga ada toko buku yang cukup terkenal, namanya Dawah Corner. Kami borong buku anak-anak yang dual language, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi, kami bisa sekalian ikut belajar bahasa Arab dari buku anak-anak. Selain itu, di pinggir jalan menuju hotel, kita bisa beli Al-Quran atau sejadah yang dikustom nama kita sendiri. Semoga jadi semakin semangat ibadahnya. Kita mau kemana? Kejara kaca. Setelah melaksanakan tawaf wadah dan memasuki hari ketujuh di Mekah, saatnya kami kembali ke Indonesia. Di pintu masuk bandara, kita bisa beli air zamzam galon untuk oleh-oleh ke tanah air. Di dalam bandara juga ada restoran ayam populer albaik ya. Terima kasih telah menonton. Alhamdulillah, kami sudah tiba kembali di Indonesia. Berikut ini pengeluaran kami yang bisa menjadi masukan bagi teman-teman untuk mempersiapkan budget umroh. Semoga dilancarkan ya dan jangan lupa kita saling mendoakan. Terima kasih teman-teman. Boleh di-like dan di-subscribe ya, supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dan informasi. Assalamualaikum.